Hai, salam mesra, salam mohibah, salam KNK hebat, salam katakan E pada KNK. Selamat bertemu kembali bersama saya Cikgu Konilorenko dalam subjek Kesesasraan Melayu Komunikatif STPM. Pada hari ini, kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita untuk Semester 2 Sasra dan Pembangunan untuk Bahagian B Pembangunan Masyarakat. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah tentang susun lapis masyarakat seperti yang terdapat di dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Seperti biasa, sebelum kita menelusuri isi pembelajaran kita dengan lebih lanjut, ayo kita lihat dahulu konsep susun lapis masyarakat. Dari segi konsepnya, susun lapis masyarakat merujuk kepada lapisan dalam masyarakat ataupun struktur sosial dalam masyarakat. Susun lapis masyarakat dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur terdiri daripada 5 lapisan, yaitu lapisan pertama terdiri daripada golongan raja, lapisan kedua terdiri daripada golongan elit bangsawan ataupun pembesar wilayah, lapisan ketiga terdiri daripada golongan saudagar, lapisan keempat terdiri daripada golongan profesional, dan lapisan kelima ialah penduduk kampung ataupun buruk. Bagi golongan pada lapisan pertama, yaitu golongan raja, contoh watak yang terdapat dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur ialah watak dunia maha mulia sultan, menakala untuk watak pada golongan elit bangsawan dan pembesar wilayah, contoh watak yang terdapat dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur ialah orang kaya Indra Datu Idris bin Muhammad Saman, orang kaya Indra Datu Muhammad Saman bin Bendah Ramuda, dan orang kaya Indra Penghulu Mahmud. Manakala, bagi golongan saudagar yang terletak pada lapisan yang ketiga, contoh watak yang terdapat dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur ialah Ancik Muhammad, Datu Tan, Tansri Syed Aris, dan Tauke Chan. Seterusnya, bagi golongan profesional yang terletak pada lapisan keempat, contoh wataknya ialah pegawai daerah, peguam, wakil rakyat, dan eksko Johor. Dan pada lapisan yang terakhir, yaitu pidur kampung dan buruh, contoh watak yang boleh kita temukan di dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur ialah Imam, Guru Agama, Peniaga, Kakitangan Syarikat, dan Awam. Sekarang, mari kita lihat analisis umum untuk peranan bagi setiap golongan lapisan masyarakat seperti yang terdapat dalam susun lapis masyarakat di novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Ini pula ialah contoh peranan bagi golongan elit, bangsawan, ataupun pembesar wilayah. Sekarang, mari kita lihat pula peranan golongan saudagar seperti yang terdapat dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Dan untuk golongan saudagar ini, pelajar haruslah memfokuskan perbincangan kepada empat watak sahaja, iaitu Cik Mohamad, Datuk Tan, Tan Sri Syed Aris, dan juga Tau Kek Chan. Kita teruskan dengan meneliti peranan golongan profesional yang terdapat dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Dan untuk golongan profesional ini, pelajar haruslah memfokuskan perbincangan kepada watak-watak penting seperti peguam, pegawai daerah, eksko Johor, dan juga wakil rakyat. Akhir sekali, mari kita lihat peranan penduduk kampung seperti yang ditemukan di dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Nah, setelah meneliti kupasan bagi setiap golongan lapisan masyarakat seperti yang terdapat dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur itu tadi, apa kata sekarang kita lihat pula contoh soalan untuk dijadikan sebagai latihan pengupuhan oleh pelajar. Huraikan peranan anggota bagi setiap lapisan masyarakat berdasarkan susun lapis masyarakat sebagaimana yang digambarkan dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur dalam konteks pembangunan masyarakat 25 markah. Seperti biasa, sebelum menjawab soalan, pelajar hendaklah membuat analisis soalan bagi memastikan jawaban yang diberikan adalah jawaban yang cemerlang dan menepati kehendak soalan. Kita teliti bentuk soalan, yaitu berbentuk soalan tunggal, maka jawaban pelajar mestilah terdiri daripada 7 perenggan, yaitu 1 perenggan pengenalan, 5 perenggan isi, dan 1 perenggan penutup. Selain itu, kita lihat pula kata tugas soalan yang menggunakan kata tugas huraikan, maka setiap perenggan isi pelajar itu hendaklah terdiri daripada fakta, huraian fakta, contoh, dan kalau perlu benalah kesimpulan kecil sebagai pengupuhan. Yang ketiga, kita akan lihat skop soalan, supaya kita dapat memastikan isi-isi ataupun fakta yang kita berikan dalam perenggan isi itu adalah menepati kehendak ataupun skop soalan. Jadi, skop soalan ini mengkendaki calon agar mengemukakan dan membincangkan, menguraikan tentang peranan bagi setiap golongan dalam susun lapis masyarakat. Dan akhir sekali, kita mesti lihat aspek pembangunan di dalam soalan ini, kerana aspek pembangunan ini perlulah dikaitkan di dalam ayat huraian pelajar. Jadi, untuk aspek pembangunan bagi soalan ini adalah tentang pembangunan masyarakat. Justru, pelajar hendaklah ataupun mestilah mengaitkan ayat huraian itu dengan masyarakat, yaitu dengan menggunakan perkataan masyarakat dalam ayat huraian. Jadi, untuk langkah seterusnya, selamat menjawab dan semoga dapat menjawab dengan cemerlang. Maka dengan ini berakhirlah sudah sesi pembelajaran kita pada hari ini untuk tajuk susun lapis masyarakat seperti yang terdapat di dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Sebelum berpisah, jangan lupa kita katakan azam kita pada KMK, katakan E pada KMK, katakan E pada KMK, katakan E pada KMK. Untuk itu, setakat ini sahaja dahulu pertemuan kita untuk kali ini. Semoga kita akan bersesua lagi di Landron dan Waktu. Sian terima kasih. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.